Bunga Citra Lestari Nah, belum lama ini, sebuah pernyataan mengejutkan dilontarkan Bunga Citra Lestari terkait Ariel Noah Dia mengaku sudah resmi pacaran dengan Ariel Noah Hal ini terekam dalam channel Youtube Media Entertainment, baru-baru ini Lalu Bunga Citra Lestari memanggil Ariel Noah dengan sebutan ayah Mendengar itu, Ariel Noah shock Ayah, emang kita udah resmi, tanya Ariel Noah Kan kita sudah resmi jadian Kita tuh sudah pacaran kan, ujar Bunga Citra Lestari enteng Iya, iya sudah pacaran, tapi jangan tiba-tiba ayah sama bunda gitu loh, kata Ariel Noah Emang kenapa? Kemarin kita panggilannya Umi Abi, tanya Bunga Citra Lestari yang disambut tawa Ariel Noah Sebenarnya si aku gak enak saja sama orang sana, Ariel Noah sambil dilus Bunga Citra Lestari Kalau gak enak, jangan deket-deket, kata Bunga Citra Lestari Lantas Ariel Noah memeluk Bunga Citra Lestari dengan mesra Kameramen gimana tuh lu, lu bayangin coba BTN The Beast Kamu beauty, aku bisnya, ujar Ariel Noah Ucapan itu membuat Bunga Citra Lestari kaget Siapa yang bilang kamu bis, tanya Bunga Citra Lestari Aku kan lelaki yang gak tampan, ujar Ariel Noah Oh my god Ariel Noah, kamu adalah contoh laki-laki yang terbaik yang pernah aku temui, ujar Bunga Citra Lestari Ariel Noah tak percaya perkataan Bunga Citra Lestari Kriteriaku kayak kamu itu, ya gimana ya, ganteng, putih murus, ujar Bunga Citra Lestari Ariel Noah pun bingung, sambil melihat kulit tangannya Jauh banget, kata Ariel Itulah berita yang pertama, yuk simak berita terbaru yang kedua Kehidupan asli BCL terkuak lewat curhatan di IG, padahal terlihat bahagia kala bareng Ariel Noah Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL akhir-akhir ini terlihat bahagia Termasuk kala konser bareng Ariel Noah di Singapura Duet BCL dengan Ariel Noah itu pun jadi perbincangan halayat, terutama para penggemar Namun siapa sangka, dibalik semua itu, BCL menyimpan hal lain dalam kehidupannya Hal ini tergambar dalam unggahan Instagram Story, baru-baru ini Dia membuat publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan BCL Diketahui, BCL termasuk artis yang jarang mengumbar keluh kesahnya di media sosial Selama ini, BCL tak sembarangan dalam membagikan kehidupan pribadinya di media sosial Ia cukup selektif dalam bermedia sosial BCL mendadak menuliskan curhatan di media sosial yang diunggah di Instastory at BCL Sinclair Istri dari mendingan Ashraf Sinclair ini mengungkap perjuangannya untuk membuat orang lain senang dan bahagia Ia selalu berusaha untuk menyediakan waktu demi orang-orang yang ia sayangi Aku selalu mencoba untuk memberikan penampilan terbaik aku Memenuhi berbagai ekspektasi dan selalu sediain waktu untuk orang-orang tersayang Tulis bunga citra lestari dalam Instagram Story Tapi kini penyanyi berusia 39 tahun itu menyadari Bahwa dirinya juga perlu untuk menyenangkan diri sendiri sebelum menyenangkan orang lain Tapi sekarang aku sadar bahwa aku butuh nyenengin diriku juga sebelum bisa nyenengin orang lain Mungkin yang aku butuhkan sekarang adalah time to focus on myself Tutup BCL Curhatan yang ditulis oleh BCL ini lantas menimbulkan banyak pertanyaan dari publik dan menerka-nerka apa yang sebenarnya sedang terjadi dengannya Padahal belum lama ini BCL menggelar konser di Singapura bertajuk BCL Blossom Intimate Konser pada Agustus lalu Konser itu sangat sukses dan melibatkan banyak teman, termasuk Ariel Noah Acara ini merupakan konser pertama BCL di Singapura sekaligus konser internasional perdana untuk BCL Tak salah jika publik beranggapan jika BCL tentu senang dengan capaiannya tersebut Namun sebelum menuliskan curhatannya yang terbaru ini, BCL memang merasakan duka Duka itu didapat setelah kepergian Reza Gunawan, suami dari Dewi Lestari atau Dilestari BCL mengatakan Reza Gunawan merupakan sosok yang dianggapnya sebagai teman sekaligus guru Terima kasih Mas F. Reza Gunawan, yang sejak belasan tahun lalu, mendampingi saya melewati pasang surut kehidupanku Membuatku lebih memahami hidup Mengajarkan aku untuk bisa berdamai dengan keadaan Membuatku bisa lebih menerima diriku sendiri dan apa yang Tuhan berikan untukku Tulis BCL dalam unggahan di Instagramnya Penyanyi yang kerap di Sapaunge ini banyak mendapat pembelajaran kehidupan dari Reza Gunawan ketika masih hidup Terlebih ketika ia kehilangan suaminya, Ashraf Sinclair Ketika badai datang di 2020, di tengah kondisi kesehatan yang naik turun Mas Reza mendampingi aku menjalani masa berduka aku Sampai aku bisa perlahan bangkit dan kemungkinan menimbulkan risiko Hari ini, aku merasa kehilangan yang begitu besar Kehilangan seorang guru, seorang teman Seseorang yang aku cari, tanpa Mas Reza, aku gak akan bisa seperti ini Selamat jalan Mas Reza Aku akan sangat merindukanmu, tulis unggih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!